PDI Perjuangan Memecat FND Simbolon Sebagai Kader Partai Berlambang Moncong Putih Pemecatan FND dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Jarod Saiful Hidayat, Sabtu, 30 November 2024. Ia berujar FND Simbolon terbukti melanggar etik karena mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono. Padahal PDIP mendukung pasangan Pramono Anung Rano Karno di Pilgub Jakarta. Surat pemecatan terhadap FND Simbolon ditetapkan PDIP pada Kamis 28 November 2024 lalu. Surat itu diteken Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristianto. Dalam surat pemecatan tersebut, PDIP melarang FND Simbolon melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun dengan mengatasnamakan partai. PDIP juga akan mempertanggungjawabkan surat tersebut di Kongres Partai. Diketahui FND pernah ikut mengkampanyekan paslon Ridwan Kamil Suswono pada 18 November 2024 di Cempaka Putih. Kegiatan kampanye tersebut turut dihadiri oleh Presid Ketujuh RI Joko Widodo, Jokowi. Dalam momen itu, FND mengenakan kemeja dan celana hitam disambut ketua tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Ridho, Ahmad Riza Patria. Dalam sambutannya menyapa FND dengan menyebutnya sebagai kader PDIP yang mendukung RK dan Jokowi. Manuver FND ini disambut baik oleh kubu RK. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!